Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam ala surafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Nama padu Para pemirsa tipimu dimana saja ada berada Jumpa lagi dengan saya Edi Soekardi Dalam memperbincangkan tentang peradaban islam Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa Membangkitkan kembali kebudayaan atau peradaban islam itu Para pemirsa bahwa tanda wujudnya peradaban itu Menurut Ibnu Haldun adalah bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan Seperti pada ilmu fisika, kimia, geometri, aritematika, astronomi, optik, kedokteran Dan banyak lagi cabang-cabang ilmu lain Bahkan maju mundurnya satu peradaban tergantung pada Berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan Sekarang ini kita bisa memahami atau kita memaklumi Bahwa kita umat islam Belakangan ini justru kita mengekor atau ikut pada peradaban barat Dalam hal ilmu pengetahuan kita berkiblat pada mereka Karena sekarang memang mereka menguasai perkembangan ilmu dan teknologi itu Dan itu kalau kita ingin membangkitkan kembali Bagaimana umat islam menjadi imam Menjadi yang terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Maka tentu umat islam harus kembali meraih dan memajukan ilmu pengetahuan Kalau itu yang dilakukan maka kita bisa dapat terdepan lagi Namun tentu saja semakin kita mengejar Dan mereka juga semakin lari kencang Jadi kalau tidak ada kesungguhan untuk terus mengkaji Menggali dan mengembang ilmu pengetahuan Sudah barang tentu kita terus akan ketinggalan di belakang Satu sisi seperti itu Di sisi lain tentu bahwa untuk membangun peradaban islam itu Ya rujukan kita, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Tentu saja peradaban islam Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tidak meluluh, tidak semata-mata berorientasi pada teknologi saja Apalagi berorientasi pada materi Karena itu maka Nilai-nilai ketauhidan Ruh keimanan Ini harus diperkuat lagi Sehingga dengan begitu maka Satu sisi kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Tapi di sisi lain kita memperkuat basis-basis keagamaan kita Basis-basis ketauhidan dan keimanan kita Karena kalau hanya berpacu pada pengembangan ilmu dan teknologi saja Maka boleh jadi kita akan lupa pada kehidupan akhirat kita Kehidupan keagamaan kita Karena banyak juga mereka yang terus berpacu pada pengetahuan dan teknologi Dan kemudian akhirnya mereka berorientasi pada kesejahteraan duniawi Kemudian mereka juga alpadan lupa bahwa ada sisi lain dari kebutuhan kehidupan kita Kita butuh kehidupan yang bersandar kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ini kita lupakan Banyak terjadi Orang jadi stres Orang jadi lupa Orang jadi gila Atau mungkin juga banyak mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri Karena mereka tidak sanggup bersaing dalam urusan pengembangan ilmu dan teknologi Atau juga urusan-urusan kehidupan duniawi Nah dua sisi ini memang harus kita lakukan Jadi bagaimana kita bisa bangkit kembali Atau kita harus meraih kembali Ya peradaban yang pernah diukir oleh umat Islam pada abad-abad yang lalu Ini tentu harus kita lakukan Nah ketika Islam menyampaikan Mengembangkan ilmu dan teknologi Kebelahan dunia barat Tentu juga mereka tidak serta-merta Lantas menguasai pengetahuan dan teknologi Ada proses yang panjang yang mereka lalui Satu abad lamanya kira-kira Mereka Mengkaji Mendalami Dan sehingga mereka bisa mengembangkan ilmu dan teknologi Nah kita pun juga Seperti itu Untuk mengejar ketinggalan kita itu Maka Terus kita berpacu Tapi kemudian kita mengejarnya dalam dua sisi Satu sisi memperbaiki Pemahaman keagamaan kita Memperkuat ketauhidan kita Kemudian di sisi lain Kita juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kalau ini kita kerjakan keduanya Maka kita akan lahir menjadi ilmuwan-ilmuwan Lahir menjadi budayawan-budayawan Yang titik berangkatnya Kepada Bagaimana Kita membangun ketauhidan kita Kepada Allah SWT Karena orientasi kehidupan tentu Ya tidak melulu pada urusan duniawi Tapi juga Kepada urusan akhirat kita Karena puncak dari peradaban itu Adalah ketauhidan kita Kepada Allah SWT Jadi apa yang tersembunyi dalam diri kita Yang terlahir dan yang tersembunyi Tentu Allah mengetahui Dan orientasi Para ilmuwan-ilmuwan muslim Adalah bagaimana Dia Membangun Keimanan Ketauhidan Dan mengembangkan ilmu pengetahuan Dalam rangka Mewujudkan pengabdian Pada Allah SWT Pak Mirsa Ini adalah perbincangan kita Akan kita lanjutkan Sesudah Pesan-pesan berikut Terima kasih telah menonton